Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang berkenan hadir Pak Dijen waktu saya kontak Menganggap acara ini sangat penting Rapita Pak Pio Ada acara dengan Pak Putri Memanggalkan ke Pak Direktur Ternyata Pak Direktur sakit Akhirnya Pak Arief yang ada di sini Ibu Tuti Seselahku Kepala Dinas Ketangan Panggilan Dan pertanyaan Kabupaten Kediri Terima kasih Tersahat saya sampai hari ini Dukungannya Untuk bersama-sama Mengembangkan keberadaan Kediri Sahabat saya Pak Sofian Sa Selalu Wakil Kepala NGPN Bidang Pengabdian Masyarakat Yang Sudah menjadi Teman saya sejak Kelasan tahun yang lalu Dan Lahirnya SPR Juga merupakan Obrolan kami berdua bertahun-tahun Kami merenung Berjalan kemana-mana Dari 15 tahun Menurusin peternak Sabi khususnya Dan dari renungan itulah Lahir Sekolah Keternakan Panggilan Bapak Rektor Serta para Peternak Peternak Pak Joni dan Pak Mano Seraku Alumin SPR Yang terutama di Kediri Juga Juga para calon SPR Ini lahir atas inisiatif Peternak Ini paling penting Entah gimana caranya Tapi yang saya tahu ini Garo-garo Pak Joni Pak Joni yang mempengaruhi Teman-temannya untuk Mari kita belajar Jadi ini inisiatif Murni dari peternak Ini sebenarnya paling idea Sama dengan anak-anak kita Pas saya pengen sekolah Dan ngomong bapaknya Bapaknya gak setuju Ke Pak Keteng Ini sama juga Nah komunitas peternak rakyat itu Menelapor ke bapaknya Karena bapaknya disini ibu Ya artinya Kepala Dinas Ke tangan-tangan Itu penting Nah disana Ibunya menyambut dengan Suka-suka Karena anaknya Mau sekolah Itu yang pertama Penting Niat itu penting Karena disini Kalau tanpa niat Ya sudah Gagal orang Yang kedua Yang paling penting adalah Alhamdulillah Universitas Islam Kadiri Menjadi tempat untuk belajar Bagi kami Ini betul-betul Satu monumental Karena dengan Uliskan menjadi tempat Belajar Peternak Cukup dan Kadiri Semuanya jadi Produktif Dan efektif Efisien Gak perlu lagi Tapi Ibu tutip undang Saya Atau dosen-dosen Ibu Terlalu mahal Pesawatnya Sudah mahal Hotelnya Semacam-macamnya Ya Kalau dengan UNISKA Ya aku cuma tetangga saja Semuanya gampang Naik motor Sudah selesai Jadi Kita bayangkan Sesuatu yang Yang luar biasa Dan Saya yakin UNISKA pun punya kemampuan luar biasa Dosen-dosennya Untuk bidang tenaga Saya kenal baik dengan Pak Didi Sudah belasan Satu tahun yang lalu Beliau Bekerja di Perusahaan swasta Di Perusahaan sapi yang sangat Terbesar di Indonesia Ya Dan ilmunya saya Intalinasi Belum nanti dosen-dosen Mudah lainnya Yang betul saja Punya komunikasi yang Sangat baik lah Untuk tenaga Jadi Sekali kini Pak Agetor Saya Matur suhu sangat Dukungan Bapak Pada LPPM Pak Didi Dan juga dosen untuk akhirnya Bisa Menjadi tempat Belajarnya para Atau teman rakyat di Kediri Nah tinggal nanti Bukuti tinggal Kalau disini ada 26 kecamatan Tinggal 23 lagi Harus Terkejut SPR Kami sangat mengharapkan Mudah-mudahan semua sekolah Di UNISKA Dan menjadi kabupaten pertama Yang terbanyak SPR-nya di Indonesia Karena Selama ini Terbanyaknya Masih dibuka Kabupaten Bojonegoro 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 Ada 11 SPR-nya Pak Ibu Nah kalau Kediri nanti ngebut Karena disini efisien Murah Murah bukan karena Kualitas jelek Murah karena Tempatnya dekat Kualitas tetap baik Nah itu luar biasa Sangat berharap kami Nah Yang ketiga Yang ketiga Yang penting disini adalah Bahwa Konsep SPR ini Tadi telah dikatakan oleh Padidi Telah tertransfer ke Dari IPB ke Universitas Islam Kadiri Karena Kami Sangat penginginkan Supaya Konsep SPR ini Menyebar di seluruh Perguruan tinggi di Indonesia Supaya apa? Supaya mulai Ya Nanti di Mataram sana Universitas Mataram Di NTT Di NTT Di NTT ada Universitas Nusa Tendara Di Jawa Timur Di luar Kediri ada Universitas Baru Jaya Di Bali ada Universitas Mudayana Semua ini harus Ya Mudah-mudahan Mengunerahkan Konsep ini Supaya Para peternaknya Menjadi Lebih pintar Lebih kuat Nah Tiga hal penting ini Menjadi Monumental sekali Pada hari ini Pada tanggal 15 September Ya Dan kami sudah lapor ke Pak Rektor IPB Pak Rektor Dan Statement Panjendengan Bahwa SPR merupakan kelas Dalam Kampus Merdeka Ini Apa Saya tanggup Dan saya sampaikan ke Pak Rektor Kemudian saya sampaikan Dalam Perapat Senat Angkota Senat Akademi IPB Dan Senat Manutno Apa Menyetujui bahwa Tempat-tempat SPR ini Terima kasih Mungkin Kalau Bapak Tidak mengatakan Itu Mungkin Saya juga lupa Jadi Itulah Sekarang Sampai Tidak komunitas-unitas lain di Indonesia dan akhir-akhir saya bisa cerita seperti apa yang menguasakan tadinya Bapak Rektor dan Bapak Ibu yang saya rumani ada tiga hal penting SPR itu yang pertama adalah mengubah pola pikir peternak ini paling penting mengubah pola pikir yang tadinya itu kerja sendiri-sendiri ini harus berjamah karena kekuatan kita itu disini kalau tidak berjamah akibatnya apa ini ada data mungkin ini semua menjadi mungkin mari kita renungkan data itu pada tahun 1945 jumlah sampingnya itu 3.860.000 rikor 1945 saat kita merdeka jumlah orang yang 74 juta 150.000 mungkin orang sehingga rasio sapi dibanding jumlah manusia itu 5,5% tahun 2018 alian datanya jumlah sapinya sekitar 17 juta sekian jumlah manusianya 264 juta sekian rasio 6,1% berarti sahami mau sahami mau hanya ada perubahan 1% selama 73 tahun berarti kita itu sebenarnya tidak ngapa-ngapain berarti bangun fakultas petenangan dan fakta gedoktaan di wali ku tidak ada kemudian menurut saya kenapa tidak dibutuh saja kalau cuma hasilnya seperti begini hasilnya cuma menambah 1% dalam 73 tahun kemana ini orang-orang sajara petenangan dan dokter iwan ya ternyata membantu para kapitalis-kapitalis yang mengembangkan petenakanya dibutuhkan oleh rakyat Indonesia jumlah-jumlah juta ruta itu untungnya dimakan sendiri dan itu sah tidak salah yang salah kita sendiri kenapa kok gimana ada pangsa-pasar seperti itu tidak kita produksi sendiri sapinya ternaknya data itu juga menunjukkan bahwa yang bekerja itu ternyata yang para petenak-petenak temannya Pak Jody yang kemampuannya cuma per orang rata-raja cuma satu orang tidak ekor itu saja tidak jawab 73 tahun kenapa tidak bisa besar nah melalui sekolah ketenak-petenakian itu kita ubah pola pikirnya mari yang mulai tiga ekor meningkat dan kalau bisa menjadi lebih efektif dengan cara berjalan karena karena kalau punya tiga ekor tiga ekor kalau satu orang setiap orang yang bisa dikembangkan jadi satu orang punya seratus ekor hal yang yakin tidak mungkin per orang setiap orang tidak mungkin karena jumlah Indonesia itu orangnya banyak lainnya kecil-kecil yang paling mungkin adalah berjamaah paling mungkin terus kita kelola secara profesional karena petenaknya itu kecil-kecil dan berjamaah siapa yang bisa mengelola yang bisa mendamping ya dua orang yang bisa mendamping rektor pertukar pikir dan dupa daerah dua orang dirjen dan bisa terlalu luas Pak Indonesia kebetulan siapa jadi dirjen jadi saat mengatur orang 260 juta dengan seorang dirjen siapapun dirjennya mati ya ganti betul-betul kaki sendiri kalau murus di Indonesia nah tapi kalau bupati dan rektor IPP rektor perubahan tinggi insya Allah karena itulah yang paling dekat pemimpin yang paling dekat dengan rakyat hanya 26 kecamatan 26 kecamatan orang tidak bisa bupati itulah kenapa ini pentingnya berjamaah sebetul-betul dan ya harapannya kalau dibimbing oleh bupati sama rektor ya mesti pintar dia ini dibimbing panggabodo yang bisa salah itu terakhir bukan salahnya rektor bukan salahnya bupati tapi yang penting para peternaknya ini sudah diberi pembekalan-pembekalan cukup nah baru setelah itu setting kalau sudah mantep peternaknya sudah pintar baru program-program pemimpin pusat itu ditetapkan insyaallah uman tidak mustah tidak seperti sekarang ini banyak proyek ditaruh ke kelompok yang tidak jelas hari ini dikasih sapi insyaallah minggu depan sapinya hilang tak dijual tak dijual itu sudah rahasia umum karena banyaknya kepentingan bagi orang dirjen sendiri yang penting sudah menyampaikan sapi bukti penerimaan ada laporan ada selesai bahwa satinya hilang terus bukan urusan Pak Dirjen lah akhirnya jadi kayak begini apakah ini terus makanya dalam adanya program korporasi ini Pak Ali kami sangat berharap Pak Dirjen bisa memanfaatkan utamanya pada alumni-alumni SPF karena mereka sudah siap Pak Jody dan kawan-kawan itu mau dibuka bukan seberat apapun siap menerima itu coba aja di tes kalau tidak lulus berarti ya bukan pernah itu saja pasti bisa karena beliau sudah dari patah tahun sudah dua-duanya orang dari kecil dari peternak yang pertama itu yang mengubah pola pikir dikaitannya dengan bisnis pola ini berjalan harus Pak karena kalau saya membandingkan Indonesia dan Australia Australia ini satu orang punya lahan seluas satu kabupaten kediri itu ada ada apalagi cuma satu kecamatan kecamatan itu di Australia karena negara benua atau benua dikuasai satu negara beda dengan Indonesia negara kepulauannya jumlah pulauannya 17.000 orangnya 265.000 juta lahannya 1.000 punya satunya cuma 2 ekoran kalau mau efisien dengan teknologi harus jumlahnya harus banyak Australia itu kalau minimal tidak punya 30.000 rugi jadi semuanya efisien pakai mesin pakai semuanya pakai instrumen teknologi Indonesia bisa juga pakai teknologi pakai segala macam yang efisien apabila jumlahnya juga minima sekian ribu SPR minima 1000 ekor kalau sudah ribuan baru itu bisa pakai teknologi segala macam dicatat pun ada gunanya kalau cuma 2 ekor dicatat kapan memang wang cuma 2 ekor wang walehnya tepi juga tidak bisa jadi harus ribuan ekor yang dicatat supaya bisa ribuan ekor harus berjamaah nah nanti mohon kepada Pak Bupati Mbak Dili Buntuk D mohon nanti anggaran pekerjaan juga kepada Pak Dujay mereka yang dibantu adalah mereka yang mau berjamaah yang tidak berjamaah dan tidak sekolah jangan pernah dibantu mati ya ben kalau enggak itu enggak maju ini kenapa kita memaksa untuk berbuat kebaikan harus belajar belajar melalui SPR ini kalau nanti ada universitas enggak mau pakai nama SPR juga silahkan pakai nama lain yang penting semangatnya ubah pola pikir bisnis sekolah diberjamaah sambil menerangkan ewan penonton dan teknologi nah itu bobotnya saya di bobot yang pertama 45% yang kedua 35% total 80% teknologinya hanya 20% enggak penting penting aman memang petraple udah pinter cuma tinggal gunakan supaya efisien itu gimana nah itu pentingnya jadi tiga hal itu yang yang jadi kata kunci bagaimana perubahan atau nah itu akan terjadi dan saya membayangkan kalau semua dikediri 26 kecamatan orang yang pintar-pintar apalagi kemarin saya diberi ada RTH yang begitu canggih nanti bisnisnya juga memotongnya disitu semua dikuasai oleh peternak-peternak ini wah luar biasa tapi tadi Pak Dixi juga mengatakan tidak hanya pernah padinya juga dijemahkan hormikurutannya juga dijemahkan ini kekuatan besar kapitalis bukannya kita menolak kapitalis mereka kan tertendam sendiri karena kekuatan dan ini juga diandorkan oleh agama apapun sebenarnya untuk berjamah jadi karena ini sekali lagi satu hal yang sangat penting dua-duanya Pak Yai Pak Tektor untuk membantu kami terus mensiarkan memviralkan konsep kebersamaan dalam membangun komunitas ketenang supaya mereka menjadi lebih berdaya muda demikian yang ingin saya sampaikan selamat belajar kepada SPR yang baru terima kasih yang sebenarnya juga kepada Pak Jony salah satu alumni SPR yang saya sebut ini kalau sudah lulus SPR dia sebut wali Pak Tektor dan wali Jony ini wali yang banyak sudah dikasih tempat cuma satu kecamatan dia menabrak kecamatan lain-lain dalam rangka siar untuk kebaikan di luar kecamatan dan juga di luar membuatnya ke diri teruskan Pak Jony juga mau siar kebaikan kenapa enggak cuma nanti kalau sudah paham masing-masing kecamatan ini bisa pergi sedikit-sedikit supaya gampang demikian kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Bapak Taktat itu terikat yang kurang kesempatan kepada Pak Tektor saya mohon maaf yang sebelah-sebelahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh